Oke langsung sajalah kita ke Mas Ipang, Mas Ipang ini kalau melihat 0-1-0-3 masih malu-malu kucing Mas Ipang ya komunikasi-komunikasi begitu tapi belum ada ya jelas kita nantinya putaran kedua akan berkoalisi gitu. Kalau Mas Ipang melihatnya sebenarnya apa sih yang menjadi faktor adanya muncul wacana-wacana ini ke publik belakangan? Ya sebetulnya munculnya wacana tersebut tentu pandangannya berbeda-beda antara dua mazhab itu kan mazhab pertama tentu kalau 0-2 menang satu putaran dan tidak level confident pada putaran kedua karena ada kekhawatiran yang dianggap itu bergabungnya koalisi mesin partai PKS sama PDIP itu kan canggih juga tuh konsisten dan loyal secara ideologi dan grassroots juga kuat ditambah nanti adalah kekuatan-kekuatan partai pengusungnya. Nah yang kedua adalah kalau 0-1 sama 0-3 tidak siap satu putaran karena dianggap akan kalah maka oleh karena itu menunggu waktu untuk diundur ini adalah ya menang hanya dengan dua putaran tidak bisa satu putaran secara statistik angkanya masih jauh. Tapi kan mereka juga harusnya juga berkompetisi nantinya siapa yang bisa masuk ke putaran kedua ya? Nah tentu ya memang 0-1 sama 0-3 tentu sekarang kan masih rentangnya range margin of error katanya begitu belum ada keputusan apakah 0-1 atau 0-3. Walaupun trennya sebetulnya ya mohon maaf tren 0-1 agak lebih tumbuh lebih baik secara elektoral kan tetapi kan 0-3 juga menyatakan punya kemampuan untuk bisa masuk putaran kedua gelanggang putaran kedua. Yang kedua begini Mbak Rati secara ideologis 0-1 juga percaya diri karena dia merasa juga menang baik putaran satu mau putaran kedua logikanya begini kata dia karena memang Ganjar Mahfud kan adalah nasionalis yang dianggap apa namanya nasionalis kemudian kelompok abangan ya. Kemudian Anis adalah dianggap kan konservatif ya Islam kanan dan ini juga akan dianggap sangat kuat gitu. Nah sementara Prabowo dianggap di tengah ideologinya. Jadi kalaupun kemudian Ganjar bertarung dengan Prabowo kemungkinan Anis ke Prabowo. Kemudian kalau Ganjar Anis bertarung dengan maksudnya kalau Ganjar intinya ceruk segmennya Prabowo itu di tengah sehingga mau Amin mau Ganjar akan ke Prabowo gitu loh logikanya begitu secara ideologis. Walaupun secara bentangan ideologi kan mereka juga ini tidak ada lagi ideologi kan pertarungan ini adalah transaksional pragmatis. Persamaan kepentingan adalah mendapatkan apa bicara apa dan konteksnya mau menang kan. Jadi saya mempercayai bahwa pertarungan ini adalah pertarungan yang sebetulnya yang menarik adalah nanti adalah ketum mempartai Mbak Rati. Ketum mempartai ini kan juga akan menentukan tidak mudah memang untuk memastikan nanti apakah 01 akan ke Prabowo apakah 03 ke Prabowo. Lalu lagi partai pendukung di belakangnya apakah juga cukup cair begitu ya nantinya kalau berkoalisi melihat ada Nasdem di situ kemudian juga ada PKS. Ya artinya walaupun nanti misalnya enggak misalnya begini ya Bu Mega mengatakan misalnya enggak masuk putaran kedua ini. Kemudian Bu Mega mengatakan akan memalikan dukungan ke Pak Anies misalnya ya. Walaupun bagi yang lain mengatakan oh enggak mungkin ini selama ini PKS sama PDIP ini enggak mungkin ketemu kolomnya susah cerupnya susah. Tapi kan dalam politik ternyata ideologi bisa cair kita bisa hilang kan seperti PKS dengan PKB misalnya selama ini enggak akan satu kolom satu cerup. Tapi faktanya PKB sama PKS hari ini satu kolom bukan satu cerup. Jadi tidak menutup kemusikinan PKS dan juga PDIP bisa satu kolom nanti. Iya satu kolom. Nah yang dikhawatirkan adalah bagi 02 PKS sama PDIP itu partai yang sama-sama loyal. Partai ideologi konsisten. Nah perjuangannya nanti adalah dianggap misalnya Pak Prabowo musuh bersama termasuk ada Pak Jokowi di situ. Karena konteks itu yang dikhawatirkan. Tetapi sebetulnya 02 juga punya kemampuan untuk meyakinkan bahwa kami adalah punya kemampuan di dalam hal untuk memenangkan ini pengalaman ketika di putaran kedua. Jadi percaya diri pada putaran kedua. Yang ketiga sebetulnya saya mengatakan enggak mudah. Grassroot itu diyakinkan oleh Ketumum Partai. Nah apakah nanti putusan Ketumum Partai mengatakan mengalihkan dukungan ke 01 tadi kemana, 03 kemana, apakah itu diikuti oleh grassroot di bawahnya? Oke lah Ketumum misalnya Nasdem, Ketumumnya PKS atau Ketumum PKB nanti enggak masuk putaran kedua. Kemudian mengalihkan dukungan kemana, grassrootnya belum tentu ikut garis partai loh. Karena enggak mudah antara arusnya grassroot dengan kehendaknya putusan elit partai. Oke, Bang Ipang tadi selalu bicara soal dua putaran, dua putaran. Padahal kan kita tahu ya setiap paslon ini, klaimnya adalah satu putaran kan semua kan? Iya kan gitu. Nah tapi kalau hitung-hitungan ya, hitung-hitungan apa yang terjadi dalam konstelasi saat ini, menurut Bang Ipang nih gitu, soal satu putaran gimana? Iya sebetulnya hari ini kalau satu putaran ya, ya sebenarnya kita enggak happy aja satu putaran. Bagusnya memang dua putaran. Supaya memang ini mau melihatkan, kan sebenarnya kan kita hari ini... Maksudnya gini, atur nafasnya kita harus punya ketahuan. Yang kedua begini, kan ini politik identitas enggak ada, jadi kita happy-happy aja sampai bulan Juli kan? Jadi besok juga akan fokus setelah per 14 Februari kan? Karena udah enggak ada lagi pilek yang lain, jadi akan fokus ke pilpresnya. Artinya makin panjang makin kita kuliti calon presiden ini gitu. Makin kita telanjangi semuanya, termasuk membuka semua aib atau skandal atau apapun termasuk... Bisa, kalau calon presiden harus begitu, harus siap. Koinnya kita tangkap, mau ke Mas Yuri. Mas Yuri, ini hati-hati nih, kalau kita ngomong dua putaran, tadi juga ada mesin partai PDI, PDI situ yang solid. Mesin partai PKS yang juga bisa menjadi mungkin warning untuk 02. Iya, kenapa kami tidak terlalu atau tidak khawatir ya dengan manuver pergabungnya 01-03 sebelum pemilu ini? Karena manuver atau gerakan atau komunikasi antara mereka kan sebetulnya di level elit. Kami percaya bahwa masyarakat itu sangat punya otonomi yang kuat untuk menentukan pilihannya. Siapa yang akan dipilih pada pilpres yang akan datang. Meskipun misalnya pimpinan partai atau pimpinan tim ini berkomunikasi untuk mengarahkan pemilih atau untuk kepada calon tertentu, pemilih punya otonomi yang kuat untuk menentukan pilihannya. Tadi dia bilang grace route ini agak sempurna juga ya? Betul. Nah, makanya jangan-jangan, ini jangan-jangan juga. Begitu pemilih diarahkan oleh pimpinnya untuk bergabung, misalnya untuk memilih pasangan calon tertentu pada saat koalisi nanti, maka pemilih itu kemudian berpikir ulang. Ngapain gue milih si A? Toh nanti suaraku dikasih ke orang lain. Akhirnya gue pilih 02 saja lah kalau gitu. Oh gitu ya. Jadi hati-hati juga nih teman-teman 01-03 ini, gerakan untuk menggabungkan mereka itu justru membakari pendukungnya untuk milih. Oke. Bang Imam ada warning itu tadi. Hati-hati katanya kalian, mungkin di grace route juga suaranya belum tentu satu garis dengan para elit. Tapi kami melihatnya gini ya, mungkin secara alami ya, kenapa satu dan tiga itu cenderung punya kesamaan pandangan, mungkin ini kan sebenarnya secara signifikan terkonsolidasi di saat kita punya pandangan dan pendapat yang sama, betapa kondisi putusan nomor 90 di MK itu menggugah rasa. Jadi penasib penanggungan gitu ya Mas Imam ya? Ya karena kami sama-sama punya nilai yang sama yaitu menegakkan demokrasi. Oke. Dan ini terinternalisasi sampai kakar rumput, Pak. Jadi mungkin ada benar yang Mas Juri sampaikan bahwa masyarakat itu punya intuisinya sendiri, punya daya fikirnya sendiri, dan itu memang jangan-jangan akan apa, perkristalisasi dengan sendirinya. Karena ini soal ideologis juga buat kami. Ya PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, kemudian Perindo dan Hanura, ini tipe-tipe partai yang ideologis. Dan akar rumputnya itu cukup punya pemikiran yang sama dengan elitnya. Jadi kekhawatirannya Mas Juri tadi sampaikan, tidak mungkin terjadi lah ya kalau di akar rumput. Menurut Mas Mata? Justru maksud saya mungkin ada benar ya, tapi akar rumput kami juga punya pemikiran yang sama, punya keresahan soal etika demokrasi, punya keresahan soal indikasi kecurangan, punya keresahan soal ASN yang semakin berpihak. Ini kan keresahan yang sampai akar Mas. Ini bukan obrolan elit, FVP itu emang bisa kita buat. Itu kan keresahan ini dari bawah Mas. Jadi ini akan secara apa, secara natural, jangan-jangan memang akan terbentuk. Satu dan tiga ini mungkin di bawah. Ini tipe orang atau tipe frekuensi yang sama melihat demokrasi. Akhirnya secara alamiah dia terbentuk kesepahaman. Secara alamiah, apakah yang ditweet oleh Mas Ganjar juga pagi hari ini alamiah gitu ya? Alamiah. Kita bahas lagi nanti juga kalian ke Mas Angga ya, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia pagi akan kembali sesaat lagi.